Kantor urusan agama Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu Siang. Meski memiliki keterbatasan, pasangan ini lancar mengujap ijab kobul tanpa melihat teks. Helmi berasal dari Riau, sedangkan Nila dari Kota Magelang. Keduanya dikenalkan oleh teman sesama penyandang tunanetra melalui telpon seluler. Mereka sempat kehilangan komunikasi selama setahun di tahun 2017. Saat kembali berkomunikasi, mereka langsung menjalani ta'aruf atau perkenalan selama sebulan. Terus saya menyentuh juwi, terus sama teman saya juga dikasih lagi. Akhirnya kami bisa komunikasi kembali seperti biasanya. Terus kami berkomitmen istilahnya bukan pacaran tapi ta'arufan. Komitmen kami kalau memang ada kecocokan ya teruskan sampai ke jenjang rumah tangga. Tapi kalau tidak ada ya hanya sebatas pertemanan atau persaudaraan. Selama ta'aruf, kedua calon pengantin tidak saling bertemu dan hanya komunikasi melalui telpon seluler. Saat pertama kali bertemu, mereka langsung berkomitmen melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kami kenalan lewat pesawat HP gitu kan. Yang keduanya kami komunikasi itu, setelah itu ya kami bertemu gitu kan. Nah setelah bertemu itu, baru kami ada rencana untuk melangsungkan pernikahan. Nah akhirnya kami menemui orang tua sini kan. Kedua pengantin berusia 39 tahun berprofesi sebagai tukang pijat refleksi. Meski penyandang tunanetra, mereka mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi tingkat serata satu. Terima kasih telah menonton!